Halo Sobat Edson, salam pintar! Bertemu lagi dengan Kak Vista, teman belajar IPA kalian. Dalam video ini kita akan belajar tentang kehamilan. Tonton videonya sampai selesai ya! Sobat Edson, kehamilan adalah suatu rangkaian atau proses yang sangat panjang. Dimulai dari peleburan sel sperma dan juga sel telur hingga berkembang menjadi bayi. Nah, penasaran kan bagaimana sih proses kehamilan terjadi? Yuk kita belajar bersama! Kehamilan adalah proses yang terjadi dari pembuahan hingga kelahiran. Proses ini dimulai dari fertilisasi atau bertemunya sel telur yang dibuahi oleh sel sperma. Kemudian tertanam di dalam lapisan rahim atau endometrium kemudian menjadi janin. Endometrium Jadi, tentunya kehamilan dibutuhkan proses fertilisasi. Kita lihat di gambar, dari adanya fertilisasi, kemudian berkembang menjadi zigot, kemudian menjadi embryo, dan tertanam di dalam endometrium, sehingga nantinya menjadi bayi. Kemudian kehamilan terjadi selama 40 minggu dan dibagi menjadi 3 trimester. Ada trimester pertama, kedua, dan juga ketiga. Untuk yang pertama ada di minggu 0-13, trimester kedua 14-26, trimester ketiga 27-40 minggu. Nah, dalam beberapa kasus ada yang lebih dari 40 minggu, yaitu 42 minggu. Oke, kita bahas satu persatu dari trimester pertama. Trimester pertama terjadi pada minggu 0-13. Apa saja yang terjadi di trimester pertama? Oke, yang pertama terjadi pembentukan struktur tubuh dan juga sistem organ bayi mengalami perkembangan. Kemudian, selama trimester pertama, resiko keguguran biasanya cukup tinggi, di mana di sini janinnya sangat rentan ya. Janinnya rentan. Sehingga, untuk ibunya, harus menjaga kondisi badan dan juga mempertahankan pola makan sehat, termasuk menambahkan jumlah asam folat. Fungsi asam folat apa saja? Yang pertama, mencegah keguguran, pastinya. Mencegah keguguran. Lalu, mengurangi resiko prematur. Mengurangi resiko prematur. Kemudian, mencegah anemia. Mencegah anemia. Atau kekurangan sel darah merah. Kemudian, juga bisa mencegah preklamsi. Mencegah preklamsi. Atau kenaikan tekanan darah dari si ibu. Dan juga pastinya untuk tumbuh kembang dari janin. Tumbuh kembang janin. Jadi, fungsi asam folat apa saja? Yang pertama, mencegah keguguran. Kemudian, mengurangi resiko kelahiran prematur. Ketiga, mencegah anemia atau kekurangan sel darah merah. Lalu, keempat, mencegah preklamsi atau kenaikan tekanan darah. Dan yang kelima, tentunya penting untuk tumbuh kembang janin. Selanjutnya, pada minggu kelima di trimester pertama, yaitu pada usia 35 hari, ukuran embryo kurang lebih 7 mm. Dan embryo ini telah memiliki bakal tulang belakang. Kemudian, otak dan sum-sum tulang belakang mulai terbentuk. Itu pada minggu kelima. Kemudian, pada minggu ke sembilan di trimester pertama, atau dalam usia 63 hari, embryo ini sudah memiliki struktur yang lengkap dan bisa disebut sebagai janin. Nah, janin ini berukuran kurang lebih 5,5 cm. Di mana, janin terlekat pada tali pusar yang terhubung dengan placenta dan juga terlindungi oleh kantong amnion atau kantong ketuban. Kemudian, otot, tulang belakang, tulang rusuk, lengan, dan juga jari sudah mulai terbentuk dan janin sudah dapat menggerakan lengan serta kaki dan juga memutar kepala janin tersebut. Kemudian, pada akhir trimester pertama, janin terlihat seperti miniatur manusia dan detak jantung dapat terdeteksi. Dengan apa? Dengan cara USG ya. USG. Jadi, dapat disimpulkan pada trimester pertama terjadi pembentukan organ dari janin. pembentukan organ. Kemudian, kita masuk ke trimester kedua. Yaitu pada usia 14 hingga 26 minggu. Di mana, pada trimester kedua, tubuh bayi terus berkembang dan dapat merasakan pergerakan janin untuk pertama kalinya. Kemudian, pergerakan ini terjadi pada minggu ke-20. Jadi, di pertengahan trimester kedua ya. Kemudian, pada minggu ke-20 di trimester kedua atau setara dengan 140 hari ukuran janinnya bertambah besar. Yaitu 14 cm dengan berat badan janin sebesar 0,5 kg. Di mana, pada saat ini janin ternyata sudah terlihat seperti bayi nih, Sobat Edson. Dan di sini, jari tangan dan juga kaki sudah mulai terbentuk dan sudah tumbuh kuku. Oke. Selanjutnya, janin telah memiliki alis dan juga bulu mata, kemudian permukaan kulit ditumbuhi oleh rambut. Ini untuk adaptasi dengan suhunya ya. Suhu di dalam kandungan. Adaptasi dengan suhu. Serta ada juga jaringan lemak. Jaringan lemak. fungsinya untuk apa? Untuk adaptasi bayi terhadap cairan amnion. Oke. Untuk adaptasi terhadap cairan amnion. Nah, pada minggu ke-20 ini, janin sudah mulai bergerak dengan aktif. Oke. Jadi bisa disimpulkan ya, bahwa di trimester ke-2 terjadi penambahan ukuran, kemudian juga ada juga perkembangan atau perbaikan dari organ. Perbaikan atau perkembangan organ. Perkembangan organ. Seperti tadi tuh ada yang tumbuh kuku. Nah, itu berarti perkembangannya terjadi secara detail ya. Secara detail. kemudian kita masuk ke trimester ketiga, yaitu pada usia 27 hingga 40 minggu atau masa kelahiran dari si bayi. Oke. Dimana disini bayi berkembang seutuhnya atau secara sempurna. Kemudian terjadi pertumbuhan yang pastinya ukuran bayi ya. Ukuran bayi bertambah dengan pesat, lalu mendapatkan kekuatan menghadapi hidup di lingkungan luar. Ini yaitu memperoleh antibodi dari si ibu ke anaknya ya. Jadi di tahap ini memperoleh antibodi ibu ke anak. Untuk nantinya anak menghadapi lingkungan luar. Oke. Nah, disini juga janin sudah bisa membuka, menutup mata, dan juga menghisap jempolnya. Kemudian janin sudah bisa menendang, meregangkan badan, dan juga merespon cahaya. Kemudian, memasuki bulan ke-8, pertumbuhan otak akan berlangsung terus dan juga cepat. Karena apa? Pada trimester ketiga ini memang perkembangannya sangat sempurna ya. Oke, untuk nantinya si janin ini menghadapi lingkungan luar. Dan kemudian, di bulan 9, atau usia kehamilan 34-36 minggu, paru-paru sudah matang dan juga siap untuk bekerja sendiri. karena akan lahir nih, atau menghadapi lingkungan luar. Menghadapi lingkungan luar. Jadi, pada trimester ketiga ini, pertumbuhan bayi sudah sempurna. Pertumbuhan bayi sudah sempurna. Jadi, kalau kita lihat bagaimana sih proses perkembangan janin, yaitu yang pertama adanya fertilisasi, kemudian berkembang menjadi zigot, kemudian berkembang menjadi embryo, dan melekat di endometrium di ibunya, kemudian menjadi bayi hingga dilahirkan. Gitu ya, Sobat Edson. Sobat Edson, tadi kita sudah belajar nih tentang kehamilan. Bagaimana? Sudah semakin paham bukan? Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Salam Pintar! Daaah!